Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masukkan di minggu ketiga Kita belajar tentang materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 Kita masuk di bab tentang memahami keperibadian Nabi Muhammad SAW Untuk mengawali kegiatan kita mari kita baca doa Semoga kegiatan kita ini mendapatkan dari Allah SWT Sehingga ilmu kita bermanfaat Amin ya Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Amin Rabbi gafirni wa liwalidayya wa li almu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Wa ja'alni min ibadika salihin Amin ya Rabbul Alamin Mari kita baca salawat lari ya Semoga hati kita menjadi bersih Lunak Sehingga kita bisa mudah Untuk menerima ilmu Amin ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan kamila Wasallim salaman taman Ala sayyidina Muhammadin Lazi dan hallu biil auqad Watanfariju biil qurab Watugada biil hawaij Watunanubiil ragaib Wahusul khawatimi Wayustaskal ghamam Biwajahihi الكareem Wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli labhatin wa nafasin Bi'ala di kulli mu'alum Allahumma salli salatan Salatan kamila Wasallim salaman taman Ala sayyidina Muhammadin Lazi dan hallu biil auqad Watanfariju biil qurab Watugada biil hawaij Watunanubiil ragaib Wahusul khawatimi Wayustaskal ghamam Biwajahihi الكareem Wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli labhatin wa nafasin Bi'ala di kulli mu'alum Allahumma salli salatan Wasallim salaman taman Ala sayyidina Muhammadin Lazi dan hallu biil auqad Watanfariju biil qurab Watukada biil hawaij Watunanubiil ragaib Wahusul khawatimi Wayustaskal ghamamu Biwajahihi الكareem Wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli labhatin wa nafasin Bi'ala di kulli mu'alumillah Bi'rahmati gaya Ar-ruhammarrohimi Kita masuk ke materi yaitu Sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Adalah tokoh Yang sangat diutamakan oleh semua kalangan Beliau sukses dalam merubah dunia Hanya dengan Mengedepankan akhlakul karima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mempunyai sifat-sifat luhur Semenjak beliau masih kecil Masyarakat Mekah Memberi gelar beliau Al-Amin Yakni Dapat dipercaya Sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang pertama yakni Siddiq Yang artinya jujur Yang kedua yakni amanah Dapat dipercaya Yang ketiga yakni Tabligh Menyampaikan Yang keempat yaitu Fatonah Cerdas Jadi Sifat Jadi sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sifat-sifat rasul Sifat wajib rasul Yaitu ada empat Yang pertama Siddiq Amanah Tabligh Fatonah Jujur Dapat dipercaya Menyampaikan Dan Cerdas Sifat-sifat mustahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang pertama Kizib Lawan dari Siddiq Yang artinya berdusta Kizib Berdusta Kemudian khianat Tidak dapat dipercaya Ini merupakan lawan dari Amanah Yang ketiga yakni Khitman Menyembunyikan Yang keempat Yaitu Baladah Atau bodoh Ini merupakan Sifat yang Tidak ada Pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sebagai rahmat Bagi seluruh alam Kita memahami Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Merupakan Salah satu Nabi dan Rasul Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Termaktub di dalam Al-Quran Surah al-Ahzab Ayat 45-46 Yang artinya Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi Pembawa kabar gembira Dan pemberi peringatan Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah Dengan izinnya Dan sebagai cahaya Yang menerangi Quran Surah al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 45-46 Syahidan Apa arti syahidan? Syahidan adalah menjadi saksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi saksi bagi umat beliau Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Pada akhir Pada hari akhir Pada hari akhir Mubashiron 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 berarti pemberi kabar gembira Kabar gembira Yang dimaksud Ditunjukkan kepada umat beliau yang beriman Bahwa mereka akan mendapatkan surga Apabila mereka mau menjalankan perintah Allah Dan Rasulnya Naziron Naziron berarti pemberi peringatan Peringatan itu ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak beriman Bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka Apabila mereka tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Berarti penyeru kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyeru umat beliau Agar mereka mau melu agama Islam Si roja muniro Si roja muniro Berarti cahaya yang menerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ditugaskan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai penerang Atau menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam Maksudnya apa? Dulu jaman jahiliyah Sebelum datangnya Islam Akhlak-akhlak Orang kafir Quraish itu Sangat-sangat Jelek Sampai dikatakan jaman jahiliyah Jaman kebodohan Akhirnya datanglah Islam Sebagai penerang Penerang bagi Umat Islam Yang awalnya jahiliyah Menjadi Islamia Seperti itu Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Terhadap sesama Kasih sayang terhadap anak-anak Terhadap anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bergaul dengan sangat akrab Dan sangat setia terhadapnya Kasih sayang terhadap pelayan Terhadap pembantu dan pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam juga sayang Seorang pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang bernama Anas bin Malik Yang pernah hidup bersama selama 10 tahun Mengisahkan bahwa Ia tidak pernah dicela atas pekerjaan yang dilakukannya Kasih sayang terhadap umat Islam dan orang non muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sangatlah menyayangi Orang-orang muslim Dan juga orang yang Non muslim Karena mereka semua adalah Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Terhadap alam sekitar Peduli terhadap lingkungan Sayang terhadap binatang Sayang terhadap tumbuhan Ya Peduli terhadap lingkungan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mengedepankan tentang tohar Atau bersuci Ya bersih Nah ini termasuk Aplikasi terhadap lingkungan Sayang terhadap hewan Ketika menyembeleh Hewan Beliau selalu menggunakan Menyeru untuk menajamkan pisau Agar apa? Agar binatang ini Tidak merasa Kesakitan dan tersiksa Contoh lain Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Pernah melakukan sholat Ya Pernah melakukan sholat Ketika itu Sajadah beliau Atau ridak beliau Itu ditiduri oleh Seekor kucing Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tidak membangunkan Kucing tadi Ini merupakan Tanda Sayang terhadap binatang Sayang terhadap tumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Juga Menyayangi alam semesta Termasuk tumbuhan Ya Dibuktikan Dengan Apa ya Istilahnya Menjaga Lingkungan Dengan Menanami tumbuh-tumbuhan Yang Sehat Wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim Sedikit Ataupun banyak Semoga kita bisa Mengaplikasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Amin Ya Rabbul Alamin Maka kita duduk dengan doa Semoga Ilmu kita bermanfaat Amin Ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih